Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung Di video kali ini gue mau ngasih 5 rekomendasi jam tangan Casio Analog terbaik Di kelas harga 100-500 ribu rupiah Jadi di masing-masing kelas harganya gue udah pilih 1 jam tangan Casio Analog Yang menurut gue terbaik di kelasnya Nah perlu ditekankan sekali lagi Kalau yang dimaksud terbaik disini adalah terbaik versi gue Kalau nanti kalian punya pendapat lain bisa share aja di kolom komentar Oke langsung aja Yang pertama jam tangan Casio terbaik di kelas harga 100 ribuan Pilihan gue adalah Casio MQ24 Ya waktu video ini dibuat harga jam tangannya cuma sekitar 150 ribuan aja Link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi Jam tangan ini punya banyak varian Dan yang paling gue suka adalah varian yang gue review sekarang ini Karena selain simple dia dialnya sangat legible Mudah dibaca karena antara dial marker dan jarum penunjuk warnanya kontras Enak banget buat dilihatnya Selain itu untuk keseluruhan warnanya juga netral Cuma ada warna hitam sama putih Jadi gue mau pake outfit warna apa aja jam tangannya ini tetep masuk Untuk fitur karena ini adalah jam tangan Casio termurah Maka fiturnya pun basic banget Dia cuma menampilkan penunjuk waktu aja Nggak ada embel-embel lain Tapi walaupun murah ternyata Casio sama sekali nggak mengabaikan kualitasnya Dari segi detailnya dia bagus Printingnya rapi Udah water resist juga Dan secara keseluruhan menggunakan material resin Yang mana kualitasnya jelas lebih bagus dibanding material plastik biasa Kecuali bagian belakangnya yang udah pake stainless steel Untuk ukuran relatif kecil Diameternya cuma 35mm Itu udah termasuk crown Lumayan tipis juga 8mm Dan lug-tul-lugnya 38mm Ini adalah ukuran yang cocok banget buat tangan-tangan kecil kayak gue Malah buat dipake cewek juga Harusnya sih ukuran segini masih cocok ya Dipakenya juga nyaman Ringan Dan karena dia slim Jadi nggak akan nyangkut-nyangkut kalau dipake aktivitas Yang kedua untuk kelas harga 200 ribuan Gue pilih Casio MRW200H Walaupun ada beberapa toko yang jual di atas harga 300 ribu sih Tapi ini gue masih dapet harga yang di bawah 300 ribu Untuk link tokonya kalian bisa cek di deskripsi Nah kalau dibandingin sama MQ24 tadi MRW200H ini bisa dibilang kakaknya lah ya Karena secara build quality masih sama Materialnya full resin mulai dari case, strap, buckle, sampai dial window-nya pun ini bahannya resin glass Paling cuma case bag-nya aja yang udah pake stainless steel Tapi kalau soal fitur MRW200H ini udah jauh lebih komplit guys Disini udah ada fitur day date Bahkan untuk harinya tersedia 2 pilihan bahasa Yaitu Inggris dan Spanyol Water resistnya juga lebih tinggi ya 100 meter Jadi kalau mau dibawa berenang ini masih relatif aman Terus jam tangan ini juga udah dilengkapi dengan luminous di semua marker dan hands Atau jarum penunjuknya Nah uniknya ternyata bezelnya ini bisa diputar 2 arah guys Walaupun gak ada kliknya sih Tapi untuk putarannya ini kerasa berat dan presisi Gak kocak sama sekali Lumayan ya bisa buat dijadiin timer Untuk variannya cukup banyak yang bisa kita pilih Yang jelas untuk tampilannya sih dia lebih sporty Ukurannya lumayan gede ya 42mm Tebelnya 11mm Dan lak-laknya 47mm Kalau dipakai di tangan gue Yang lingkarnya kurang dari 16cm Ini udah gak ideal Tapi sebenernya sih masih pas-pasan banget Lubang strapnya juga masih pas banget Gue pake lubang yang nomor 1 nih Berikutnya untuk harga 300 ribuan Gue pilih Casio MTP V006 Menurut gue jam tangan ini tuh ganteng banget guys Terutama yang markernya angka romawi Mau yang dial putih atau dial hitam Keduanya sama-sama bagus Kalau pengen yang dialnya mudah dibaca Kalian bisa pilih yang dial putih Kalau mau keliatan lebih kalem Lebih elegan Gue saranin beli yang hitam ini Untuk desain dia simple Tapi simple-nya tuh pas Simple banget enggak Rame juga enggak Disini yang jadi pembeda tuh angka romawinya sih Karena kalau marker angka biasa Ataupun marker pointer Itu udah banyak dipake di Casio tipe lain Nah kalau Casio yang pake marker full angka romawi Itu masih jarang guys Malah sejauh yang gue tau sih Nggak ada lagi selain ini Jadi udah kayak ikonik gitu ya Untuk fitur Sebagai alat penunjuk waktu MTP V006 ini udah sempurna Karena udah ada timekeeping Dan juga kalender yang lengkap Pada hari dan tanggal Ukuran jam tangan ini pun cukup bersahabat Buat tangan-tangan kecil Diameternya 37mm Tebelnya hampir 10mm Dan lak-tulaknya 45mm Kalau dipake di tangan gue Yang lingkarnya enggak lebih dari 16cm Jam tangannya sih masih pas Cuma untuk strapnya Kayaknya ini harus ditambah lubang lagi sih Lanjut untuk harga 400 ribuan Dan gue pilih Casio MTP VD01L Karena jam tangan ini tuh cukup populer Dan salah satu seri terlaris juga ya Di harga 400 ribuan Pilihan variannya banyak Kali ini gue bingung sih Nentuin mana yang paling bagus Karena menurut gue semuanya bagus Tapi kalau harus pilih Gue pilih yang varian ini aja deh Karena warnanya netral Dan bentuk markernya sesuai konsep Kalau kita lihat kan jam tangan ini tuh Sebenernya mengusung konsep Ala-ala jam tangan diver Kelihatan dari ukurannya yang lumayan gede Dan desain bezel yang ada skala menitnya Walaupun gak bisa diputer Nah kalau jam tangan diver look kayak gini Emang pasnya tuh pake marker pointer Yang bulet-bulet Ataupun bentuk balok yang tegas Kurang cocok kalau pake marker angka Makanya gue pilih yang varian ini Dan sebenernya juga akan lebih cocok Kalau strapnya rantai atau rubber Overall secara tampilan Emang gagah banget sih jam tangan ini Jadi gak heran ya Kalau banyak peminatnya Tapi buat kalian yang punya tangan kecil kayak gue Mending cari tipe lain deh Karena ukurannya ini lumayan Diameternya 43mm Tebelnya 10mm Dan lug-tulugnya cukup panjang 49mm Kalau dipake di tangan gue Yang lingkarnya kurang dari 16cm Ini udah gak ideal Karena ujung-ujung lugnya udah offside Tapi buat kalian yang punya lingkar tangan Minimal 17cm atau lebih Kalau emang suka sama jam tangan ini Gak usah pikir panjang lagi deh Mending langsung sikat aja Terakhir untuk harga 500 ribuan Sebenernya agak banyak sih pilihannya Tapi untuk saat ini gue pilih Casio MTP 1370 Ada beberapa alasan Kenapa gue pilih jam tangan ini Yang pertama secara keseluruhan Dia desainnya elegan Gue suka Terus untuk fitur Selain timekeeping atau penunjuk waktu Jam tangan ini juga udah dilengkapi Hari dan tanggal Dan jujur Yang paling bikin gue tertarik Sama jam tangan ini adalah Karena indikator harinya Yang ditulis full Ini adalah fitur langka ya Yang bahkan jam tangan-jam tangan mahal pun Gak banyak pake indikator hari kayak gini Jadi untuk harga 500 ribuan Dan bisa dapet yang ikonik kayak gini sih Menurut gue itu cukup worth it Kalau soal build quality Finishing dan juga mesin Casio udah punya standar kualitas yang cukup tinggi Jadi udah gak perlu diragukan lagi lah Nah alasan berikutnya Kenapa gue pilih jam tangan ini Adalah karena ukurannya yang ideal Diameternya cuma 37, sekian milimeter Ketebalannya juga cukup tipis 9 milimeter Dan lak-tulaknya kurang dari 45 milimeter Kalau dipake di tangan gue Ini masih pas Berikutnya Oke guys, itu tadi 5 rekomendasi jam tangan Casio terbaik di harga 100-500 ribuan versi gue. Kalau kalian punya pendapat lain, bisa sharing di kolom komentar. Dan buat yang pengen review lebih detail dari 5 jam tangan yang udah gue sebutkan tadi, kalian bisa cek link videonya di deskripsi, karena semuanya udah pernah gue review secara lengkap di channel ini. Oke, itu aja. Makasih banget buat kalian yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.